Pemirsa sebanyak 25 calon penumpang kereta api di stasiun Purwakerto, Kabupaten Banyumas reaktif COVID-19 setelah dilakukan rapi tes antigen. Temuan itu setelah PT Kereta Api Indonesia Daub V Purwakerto menerapkan wajib membawa hasil rapi tes antigen diperuntukkan bagi penumpang kereta api. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi V Purwakerto, Kabupaten Banyumas menerapkan wajib rapi tes antigen bagi penumpang kereta api. Alhasil 25 calon penumpang kereta api di stasiun Purwakerto reaktif COVID-19. Kemarin sudah tiga hari ini, hari ketiga ini. Kemarin sudah ada laporan, Pak? Kemarin 280-an yang reaktif 25. Itu nggak boleh naik, Pak? Nggak boleh naik, langsung ada resiko dueling atau kalau memungkinkan kembalikan, tapi biasanya resiko dueling. 25 orang itu ya, Pak? Termasuk revan, Pak ya? Ada juga yang revan, tapi banyakan resiko dueling. Kepala PT KAI Daub V Purwakerto, Agus Diono mengatakan penerapan protokol kesehatan pada masa libur panjang Natal dan tahun baru 2021 diperketat. Pihaknya menyediakan layanan rapi tes antigen di stasiun Purwakerto. Calon penumpang yang mengikuti rapi antigen ada 25 orang dinyatakan reaktif positif COVID-19. Sehingga dibatalkan naik kereta api. Tiket calon penumpang yang reaktif positif COVID-19 akan dijadwal ulang perjalanannya setelah sembuh. Rata-rata jumlah penumpang dalam sehari berada pada kisaran 1.000 hingga 1.500 orang. Karena pembatasan tempat duduk, antrian di posko layanan rapi tes antigen calon penumpang kereta ini terlihat. Sementara itu, stasiun Purwakerto juga menyediakan layanan rapi tes antigen sebanyak 100 pelanggan per hari. Sedangkan kapasitas layanan pada saat weekend sebanyak 150 pelanggan per hari cukup membayar dengan Rp105.000 per orang. Dari Purwakerto, Marnoto Bayumas TV melaporkan.